Harga sejumlah komoditi penunjang kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional wilayah Ngawi mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang menilai kenaikan tersebut karena minimnya pasokan atau stok. Minimnya pasokan dan stok di pasaran mengakibatkan sejumlah harga komoditi penunjang kebutuhan pokok di pasar tradisional Ngawi mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan terjadi pada komoditi bawang merah dari idealnya di harga Rp25.000 hingga Rp30.000, kini tembus Rp45.000 bahkan sampai Rp50.000 per kilogram. Hal yang sama pada kondisi harga bawang putih yang saat ini di harga Rp25.000 per kilogram, serta pada harga cabai yang sempat turun mulai naik kembali. Kenaikan harga di semua jenis cabai sekitar Rp10.000 per kilogram, seperti pada cabai rawit dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp55.000 per kilogram. Sejumlah pedagang di pasar besar Ngawi mengaku kenaikan harga ini diakibatkan dari minimnya stok. Selain itu, diduga banyak petani yang mengalami gagal panen karena cuaca, sehingga banyak komoditi penunjang kebutuhan pokok sudah naik dari pihak produsen. Rp36.000 menjadi Rp55.000. Rp55.000. Biasanya ambil dari mana, Bu? Ya, dari Madiun. Dari Madiun. Kalau ambilnya itu juga sudah mahal, Bu? Sudah mahal ambilnya. Ambilnya mahal jadi juga mahal. Berarti bawang merah sama miri ini, Bu? Ya. Dengan tingginya harga tersebut sangat berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, sehingga diperlukan langkah dari pemerintah untuk segera melakukan intervensi agar harga tersebut kembali normal. Tim Liputan, CTV.